kok udah tua-tua semuanya ini nih coba dikopek pasti bagus ini kita bersihkan dulu dari perbolong-bolongan dulu peladi Mak peladinya bagus nih masih enak nih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat mariles seperti biasa sekarang kita udah di pasar-pasar dan kita mau keliling-keliling pasar ya kita lihat keadaan pasarnya sekarang kita mau ke bagian tukang bumbu ya bau bumbu-bumbu mana tahu ada bawang-bawang yang terjatuh nih ada bawang 123 terjatuh sini cabai satu besar kau cabainya indok kunyit ada mak itu nggak ada nggak ada eh sayuran nih Mak ini bagian sebelah sini ada sayuran itu orang tuh ngerhubungnya apa Mak Ubi kentang 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 ini sayuran nih masih bisa sayurnya jadi oke oh masih bos masih besar-masih besar nih masih bisa bosok bosok ini sawi tadi nggak bisa diambil karena dia bosok sekarang kita mengambil Ubi tadi sana ada hubung-rubungan Ubi Ubinya Ubi Kayu ya kita mengambil Ubi dulu nih tadi ini Ubi yang disini nih oh keladi ini bukan Ubi keladi Mak keladinya bagus masih enak nih masih enak nih masih bagus 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 bukan Ubi ini bisa di krepik pun enak nih iya direbus bagus ini dibakar nanti ya iya dia mau bakarnya apa enak kok dibakar enak semalam dibakar ini di krepik pun enak ini dibakar ini dibakar pun enak kan iya dibakar juga enak dibakar aja oke 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 masih oke itu merah tunasnya bukan belum mateng masih mau tunas baru jadi jadi keladi yang baru masukkan ada juga nanti kita buat kerepek ini kerepek kok kladinya panjang-panjang model model panjang-panjang yang kayak gini yang panjang berarti batang untuk apa ini kerepek kalau untuk kerepek diambil agak-agak lumayan banyak tapi kalau cuma rebus-rebus saja buat tondol-tondol aris ini yang suka tondol-tondol lebih kayu ya kan kasih kelapa ya sama kasih gula oke kita udah selesai ngambilnya ini kita ngambil segini tapi ini belum tamu diapai mungkin dibuat kerepek atau direbus buat tondol kalau aris maunya dibakar sekarang kita ke bagian sebelah sini ada apa di bagian sebelah sini jipang dibakar juga jamur apa jamur kuning disini ada buncis nih kita ambil buncis dulu ya jangan 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 megang megang jamur sembarangan alhamdulillah ini buncisnya banyak ini lebih rambat kacang panjang disini ada jagung nih jagung tuh ini nom tapi agak-agak ompong nggak apa-apa nanti kita rebus udah banyak nih kodenya udah banyak ini udah banyak ini nggak bolehlah nggak usah banyak ponces-ponces tengah-tengah mak Pak Coynya Pak Coy bolong nih tapi bolong masih bisa nih ya Pak Coynya udah ini kenyang mau di sayur batang sama ininya Mak batang sama daunnya bisa masih udah mateng coba lihat mana udah mateng lembek apa enggak kerasnya kayak gini belum mateng ini udah mateng nanti di es ya di es ya ini yang bolong udah dibersihkan ya ini masih bisa ya masih bisa digunakan bolong begininya ini plastik aja bolong ada Pak Coy lagi banyak Pak Coy disini ini bosok kita lihat yang ini udah pada bosok nih Pak Coynya bosoknya bosok bolong tengah ini juga bolong bagasnya udah dipotong sama orang karena bosok tengahnya oh ini enggak bosok nih sini Mak jatuh tampilnya kita bersihkan dulu dari bolong-bolongan dulu sengaja sengaja mamak nih Kak Coynya mana ada sengaja naib apa bosok sengaja ", I, jepul mesie O MIT kabih banyak ya Mak waktunya yes tadi tau dari mana mettasih dia Atau dia Perluan ngambil Bosok Bosok parah nih Udah bosok parah ini Nanti ini kalau gak bisa Kita ketaruhkan aja Biar ditotoli sama ayam-ayam kita Alhamdulillah ayam yang Eropo dan lor Jadi nanti kita bisa Buat martabak telor Nunggu ayam lor Baru buat martabak telor ya Emak bilang selalu itu nunggu ayam kita lor Buat martabak telor Waktu lor satu rupanya diangkramkan Orang dia dibuahi kan mau nengok Anaknya jadi apa Ya jadi ayam masih jadi tikus Iya Pak jadi ayam Cuma ayamnya seperti apa Soalnya ayam bangkok dengan ayam merah Oh iya ya Bertemu jadinya ayam apa Ayam K.O.B mungkin atau joper Ayam besar Oh iya ya itu lah mungkin jadinya Sampai yang kan Itu tadi yang kosong tadi loh Mak Oh iya Sampai selamat Sekarang kita lanjut lagi nih ya Sekarang kita ke bagian sebelah sini nih ya Ini juga bawang-bawang biasanya disini Tapi bawangnya kosong Kita kayak nyari terlambat Biasanya tuh banyak gitu ya Tapi di satupun gak ada Berarti kalau satu pun gak ada Udah keduluan orang kita Kalau ada dua Tiga mungkin Pasaran gak rame Tapi kita optimis aja Kita keliling-kelilingnya aja Mana tau Masih ada yang Ketinggalan Oke Oke Sekarang kita ke bagian atasnya Atas-atas ini Nanti kita di bagian bawah Sekarang kita ke bagian atas Ayo dek Bunga kol Bunga kol Tapi harus dipotong Ini masih bagus Tapi harus dipotong Bunga kol Kita alat ke Athletics Bunga kol Bunga kol bosok tengahnya dapet ini gak usah dia dipotong sama orang stiker oke kita udah selesai nih ya yuk sekarang kita lanjut lagi ini masih ada pedagangnya nih ya ada pari mak pari ini pari apa namanya ini pari hutan enak pari hutan eh kucingnya ada kucing ada apa pari sini ya yang namanya tomat tempat basok ini ada pak cah ini udah diambil punya orang pula nih ya masih di dalam karung sekarang kita ke bagian sebelah sini ini ada tumpukan kacang panjang kita ngambil kacang panjang dulu ini kacang panjangnya masih bagus masih nom nom masih kecil-kecil gitu ya mantas ini pun yang besar bisa dijadikan isian tahu isi enak nih diiris-iris kita ngambil yang kacang panjang kita ngambil yang keras-keras aja ini ya lanjut lagi ke depan sama juga masih ada kacang panjang juga habis ini juga kacang panjang kacang panjang terselip oke udah banyak nih kacang panjang kita ini alhamdulillah kacang panjangnya banyak ada jeruk sama jagung terong terongnya bekasnya udah di ini dikira bosok dibuka rupanya masih bagus masih enak nih masih nom nih ya tak siap dulu nanti kita ambil iya jeruk jeruknya udah pusuk-pusuk disini juga ada terong cabai mana mamak kok tiba-tiba hilang mamak sama Aris gak ada ini kemana dia ini disini terongnya terong mini terong kecil-kecil kita ambil wortel aja ini rupanya mamak sama Aris ini rupanya mamak sama Aris ini rupanya kacang panjang tadi mamak keping kacang panjang 6-6 nih lo mak kata kita buat isi antawisi ini tadi dikira bosok rupanya bagus disantan nih sekarang kita nih mau pulang jadi kita sebelum pulang kita cuci tangan dulu nih ya ya ini punya apa-apa untuk cuci tangan dibawah cuci tangannya iya tadi waktu kita mau jalan pulang ini ada pak coy pak coy yang tadi jadi baby kaila oh iya baby kaila ini udah ditinggal sama pedagangnya jadi ini kita ambil nih ini masih bisa nih masih bisa diwaseng-waseng ini juga bisa yang ini ini itu namanya apa itu namanya si put keong kok udah tua-tua semuanya ini nih coba dikope pasti bagus ini kalau yang dikope pasti bagus nih gak bisa lah ini betul boleh udah udah izin kita ini ya udah izin sama abangnya boleh diambil itu gak bisa deh dia agak bulet dia harus agak bulet ini dia yang kayak gini nih itu enggak itu enggak itu enggak yang agak bulet ya yang agak bulet ya tadi yang mana ada yang bosok cukup nih cukup nih cukup sesayuran itu masuk sekit lagi ini agak banyak gak 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 sekarang kita kita membongkar hasil hasil mariles kita alhamdulillah nih ya satu ember satu plastik lagi ini adalah baby kailan atau ceciwis ada juga yang bilang ini pucuk kul jadi setiap daerah itu macam-macam namanya nih ya ini bisa dua kali ya dua kali oseng-oseng pagi sama sore ini ada pak coy pacoy kita alhamdulillah dapatnya banyak ini ya bunga kul juga ada ini sama keladi ya oh ya ini yang pas satu plastik isinya keladi ini ya lagi nanti kita buat krepek ini biar gak gak terunggak cili tenggorokan sikit cek 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 dia kalau makan keladi tomat alhamdulillah beberapa seperempat seperempat mamah pengen kacang panjang dapat kacang panjang nanti bisa kita oseng-oseng kalau ada sisa kita buat isian tahwisi ini dia yang satu ember kita bongkar dulu ada terong cabai bawang satu ember kacang panjang alpukat alpukat masih mentah tapi nanti kita tunggu sampai matang nih ya terima kasih yang udah ngikutin kita mari les jangan lupa subscribe komen dan like karena channel ini tergokil dan pertama di Indonesia sampai jumpa di video mari les kita selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih